hai hai bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke jumpa lagi ya bersama channel Purwani Tok di pagi ini saya ingin berbagi tentang cara nampilin komen yang kemarin dari quest ini dia cara menampilkan komen pada YouTube komen kan di samping biasanya kita tampilkan di live YouTube-nya di live YouTube-nya di kameranya saya menggunakan color bar aja contohnya contohnya saya menggunakan color bar aja hasil darah contoh ini eh lalu Hai syarat pertama adalah Ayo kita lagi streaming jadi kalau mau nampilin komen itu ya pas streaming kalau enggak streaming nggak bisa maka kita streaming dulu deh streaming Oke setelah streaming kita login ke Femix sosial maka di silahkan dibuka dulu Femix sosialnya ini dia Femix sosial kalau sudah streaming dibuka Femix sosial nah tampilan Femix sosial seperti ini ada beberapa sosial media saya khususkan dalam tutorial kali ini adalah YouTube ya di YouTube ini ada logo YouTube ada tulisan on kita klik logo YouTube-nya dulu klik logo YouTube kita login dulu login ke akun yang lagi live-lagi live kita tadi silahkan login ya hai 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 oke tidak dapat melanjutkan ke akun Google tidak dapat menemukan Hai misalnya ketik saya ini oke setelah selesai alamat email lalu isikan passwordnya setelah itu ada mungkin verifikasi dua langkah tinggal verifikasi aja melalui handphonenya verifikasi melalui handphone biar ini login oke setelah login izinkan allow ya izinkan nah ini dia kita udah login nih tunggu beberapa saat sampai step 2 ini muncul live streamnya nah ini nih saya lagi live udah live nih saya di channel saya nih tapi saya unlisted ya ini hanya untuk contoh test komen youtube disini akan nampil beberapa nanti kalau kita live nya gak satu ini ya gak satu munculnya karena saya live nya satu maka muncullah satu test komen youtube yang ini gak usah dianggap nih ini ada terus kalaupun kita gak live juga ini ini ada terus nih test komen youtube lalu klik ok setelah klik ok lalu tadi logo youtube yang di klik sekarang on nya kita klik biar merah eh biar merah berganti hijau ini sudah ya sudah merah sudah berganti hijau langkah selanjutnya adalah pilih title disini belum ada maka dari itu kita add input dulu nih add input title lalu lalu pilih sosial ada disini gt sosial ya ini bebas pilih yang mana aja bebas saya sembarang lah ya saya pilih sembarang nih kalau udah begini tinggal di close aja udah pilih title ini ada apa nih kalau udah begini silahkan di allow ya udah pilih udah add input gt sosial lalu ke vmix sosial lagi nah disini title sudah terisi title sudah terisi lalu checklist kan ini trigger overlay checklist kan kita masukkan lewat overlay 1 udah ini udah begini udah bener kalau sudah begini tinggal ada ini web interface nih di view web interface nya tujuannya adalah untuk manage komen-komen mana yang mau dimunculin kalau di klik seperti ini nanti nah ini dia ini karena belum ada komen yang masuk ya seperti inilah jadinya seperti ini ini kita nyoba komen lah ya nyoba komen oh ini refresh nih refresh terus kita nyoba komen saya komen dulu nih saya udah coba komen 3 kali kita cerak di vmix sosialnya nah di vmix sosial dan web itu muncul otomatis ya ketika emang ada yang komen dia otomatis muncul disini sudah tertulis 3 komen maka di web interface juga web interface muncul 3 komen kalau sudah muncul komen begini tinggal kita pilih komen mana yang mau dimunculkan misalkan saya pilih ini di klik aja disini di klik di komennya nih lalu klik send kalau sudah begitu maka di vmix otomatis muncul begini otomatis juga fotonya otomatis nama channelnya ini logo youtube juga otomatis dia komennya apa otomatis dia saya coba komen agak panjang ya coba komen agak panjang nih saya sudah coba komen agak panjang kita buka lagi webnya nah biar enak begini ini ada komen yang baru ini jajal dulu ya ini ada komen yang baru kita bisa klik lalu send maka otomatis berganti disini overlay 1 berganti kalau ini event live beneran kan komennya banyak tuh tinggal dipilih jadi lebih meriah ya streamingnya lebih meriah nah itu dia ya cukup jelas kayaknya nih kalaupun komen dari channel yang lain ya sama ya nanti muncul sendiri nama channelnya apa foto mereka foto profil dan komennya apa itu otomatis muncul otomatis muncul mudah sekali ya mudah sekali untuk memunculkan komen komen youtube yang ada di youtube dimunculkan di ini diprogram out jadi komennya itu nanti terbaca di youtube nya terbaca tuh gak dibaca di sampingnya melainkan yang nonton yang gak ikut komen juga dia ikut baca akhirnya baiklah sekian dari saya nantikan video berikutnya ya mengenai komen-komen ini lagi juga bisa nih soalnya bisa dari youtube bisa dari facebook juga kita bisa ambil komen dari facebook dimunculkan juga di live nya bisa itu ya seperti terlihat disini ada dari twitter ada dari facebook ada dari ini twitch kalau gak salah youtube dan IRC kalaupun bersamaan youtube diaktifkan facebook diaktifkan itu bisa saat ini saya contohkan khusus untuk youtube sekian dari saya nantikan video berikutnya jangan lupa like subscribe komen dan share ke teman-teman yang butuhkan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh